Bayangkan kalian ini sebagai pewaris kemerdekaan ini seharusnya harus tahu siapapun orangnya kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggangkan kekuasaan betul apa tidak? betul apa tidak? betul apa tidak? jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia apakah kamu takut? apakah kamu takut? kenapa? kenapa? karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada apa dia presiden apa dia menteri apa dia namanya TNI Polri dia adalah rakyat Indonesia ingat betul apa tidak? eh kok enak-enak aja ya ya ibu hari-hari ini apa ya sama Mbak Mbak Puan ini Mas Manan bilangnya gini Mama sabar 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 ngomong sabarnya tiga kali loh eh tapi lama-lama kok yang gak sabar ya karena saya gak bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama 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 di mana? di mata hukum ingat hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku PDI perjuangan adalah parsai sah di republik ini artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu pemilihan umum langsung adalah hak rakyat bukan kepunyaan kalian ingat jadi kalau mulai hari ini mulai hari ini ibu gak mau lagi dengar memangnya polisi ku sopoto yuk jangan so aksi ee 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 panglima itu sopoto yuk ayo ngomongnya yang keras kenapa sih udah lapar ya artinya disinimu belum punya keberanian seperti ibu kenapa? kalau ibu gak takut karena ibu tahu hak ibu enak aja anak orang dipanggil polisi itu tahu gak Pak Aiman tahu gak Pak Aiman enak aja anak orang dipanggil-panggil kemarin di gunung kidul baca gak? baca gak? ada gak gunung kidul sekarang? angkat tangan lo enak aja ibu udah minta kok baik-baik katanya ini sudah harus diturunkan bleh-bleh-bleh-bleh-bleh lah saya bilang eh mana dia bikinkan kesuratnya ke saya karena jelek-jelek ini saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kamu kamu ini bukan kamu ini maksud saya sama polisi lah sama aparat lah sama yang namanya Panglima lah sama yang namanya ASN lah jangan sekali-kali lagi mulai hari ini betul tak? iya kalau umumannya dia mau datang eh gak usah gak usah ibu aja kayaknya udah tapi enggak ibu biasanya ibu rangkul aja eh lho pak pangkat lo apa sih? jenderal eh jelek-jelek saya pernah Panglima tertinggi lo tidak pernah terhapus lo karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia boleh dong sekali-kali sombong udah begitu saya juga pernah wapres lo eh enak aja anak-anak saya terus mau supaya kenapa sih kalian dibegitukan karena mereka takut kalah dan iya mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran sanggup sanggup apa tidak? eh awas kalau bohong kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos hati-hati kecurangannya lo sekarang udah pada pusing lo eh 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 kemana 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 namanya keren badan opo yuk pakai pengawas pengawas tapi yang diawasi siapa ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini ini sudah sudah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin ini udah merdeka yang namanya Republik Indonesia saya bilang iya tapi kan kalau para jenderal gak berani dia melawan ke depan situ yang disuruhkan kerocok-kerocoknya betul apa tidak makanya jangan kasihan dia cuman dirangkul aja pak gak usah gak gak usah gak usah ngomong keras-keras pak kuping kita juga denger kok bapak mau minum gak kasihan loh ini coba disini ada polisi apa enggak ya angkat sangat ya pak polisi ayo berani apa enggak ya dong mana lama saya polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah ada polisi baik ada polisi takut ada polisi yang gak ngerti hanya karena siap siap dan padahal dia gak ngerti perintah eh opo gak boleh gue makan di warung kok ayo betul apa enggak udah iya ibu ngomong sih gampang aja emang bener sekarang aja pasti nanti pergi deh ke warung nah memangnya saya mau jadi provokator eh jangan dikasih makan ya kalau yang udah intimidasi entah intimidasi udah jangan deh capek deh kenapa sih lo katanya lo ber pemilu pemilihan umum langsung tuh saya lo saya lo yang waktu itu musim awasi makanya berhasil karena dulu kan kalau sudah ada MPR yang memutuskan siapa jadi presiden setelah reformasi makanya perlu ingat maka dimintalah bahwa diadakanlah pemilu langsung untuk mempergunakan hak coblos rakyat nah yang ngawasi itu presiden kelima saya nah saya enggak mau kalau sekarang enak-enak aja nanti nipu-nipu siapa yang suka terima bansos enggak tangan eh jangan bohong yang enggak apa-apa terima aja tapi nanti nyoblosnya jangan goyang loh siapa yang mau goyang eh ayo siapa yang mau goyang lo orang lo orang bansos ya uangnya rakyat jangan lupa lo orang lo orang kayaknya lo 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 ini duitnya dari mana ya kan gitu loh jadi kalau mikir itu mikir lurus nah ingat lo ini ya ibu ngomong lo apa nyoblosnya lima menit ingat nyoblosnya lima menit kalau salah milih pemimpin ngerasain akibatnya lima tahun loh eh nah sekarang pertanyaan terakhir saya kalau belum jadi presiden udah intimidasi rakyat udah pake uang negara pemimpin yang bener apa enggak apa bagus apa enggak nah kurang keras artinya masih ragu-ragu coba jawab dong mau milih yang kayak gitu apa enggak eh coba yang keras tidak begitu lho sampai disininya mau meledak kan ibu aja yang udah tua bisa tidak susah amat sih ngeluarin suara itu karena penakut tau rakyatku ini menjadi pengakut karena apa tidak mengerti perundang-undangan tidak mau dan maunya hanya disuruh suruh haknya tidak dipergunakan nah gunakan sekarang terlindungi oleh undang-undang Republik Indonesia bukannya undang-undang si Badu atau apa ingat lho ngomong sama yang lain jadi kalau kamu janji sama ibu satu putaran ya satu putaran kalau umbamanya buk gak bisa satu putaran buk karena diintimidasi buk udah jangan jadi anggota PDI perjuangan udah keluar karena yang namanya anak buah saya itu kayak banteng ketaton wah gila dah padahal ibu sendiri suka dibilang tapi kalau ibu itu adalah banteng pakai anting-anting karena perempuan coba bayangin aduh pasti ini ibu udah dilaporin karena kemabes puri kembombo emangnya gue mau diapain gitu ayah eh kalau ibu nanti kalau umbamanya dibawa ke polisi kamu mau ngapain ha gak denger ibu ya mau ngapain bener nih ntar pada ceng eh ibu udah dibawa polisi tiga kali loh waktu jaman Pak Harto wah galak-galak juga tapi ibu sih kalem aja ya kan mesti bikin ini nih hai dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim dengan ini saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada untuk mewujudkan pemilihan umum 2024 yang demokratis jujur adil dan bermartabat dan sebagai bentuk kewaspadaan kita guna melawan berbagai bentuk manipolitik dan intimidasi marilah jadi ibu udah suruh bikin kentongan marilah kita secara simbolis serentak memukul 10 ribu kentongan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional kita untuk negara kita ini tetap berdaulat dan merdeka 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 menah 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 mari tepuk tangan sekali lagi untuk presiden kelima kita ibu megawati Soekarno putri yeah 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 Terima kasih.